hai hai kita sekarang lagi ada di hotel Melia Hotel kita mau station satu malam di sini first time ya kita pertama kali ke Melia Hotel lokasinya di depan Times Square jadi ke tempat strategis buat teman-teman kalau main ke Malaysia ke Kuala Lumpur ya tekan sama tempat-tempat shopping tapi kita ke sini nggak mau shopping kita mau istirahat berenang ya Oke nanti kita lihat kamarnya kayak apa sama suling punya kayak apa nanti kita dikini biasanya weekend merupakan momen bagi keluarga untuk berlibur atau berkumpul bersama tidak terkecuali bagi kita teruzak and live at family nah kali ini liburan staycation kita di salah satu hotel yang akan kita rekomen buat temen-temen semua atau kawan-kawan semua yang akan pergi berjalan-jalan di sekitar Kuala Lumpur yuk kita intip dulu kamarnya seperti apa selamat menikmati 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 Ada satu lagi yang kita mau recommend dari Hotel Melia ini, yaitu restorannya. Kita dinner malam ini di sini. Yuk kita lihat. Raffi, pilih apa makannya? Balakun. Oh, bolonis. Pasto. Pastberry sedap ya? Haa. Boleh, tak? Sekarang kita mau review makanan yang ada di The Kitchen di Hotel Melia, Kuala Lumpur. Tadi udah sesi pertama. Sekarang sesi kedua. Tadi udah makan ini, sweet and sour fish. Tadi udah coba, enak. Jadi ngambil lagi. Ini ada soup. Ini soup seafood. Ini ada sotong nih. Seafood cream. Cream soup. Aduh, kelihatannya enak. Coba ya, kita coba. Enak pakai cheese juga. Tadi ketemu ini, trago mongga. Tadi ada grill lamp, tambing bakar. Eh, liat. Ehm, kabonara. Kabonara. Eh, apa? Bolok nis. Pasta. Ya, pak. Bisa, kabang nis. Sudah gitu ada keknya lucu-lucu. Abis ini kita coba makan kek. Pokoknya worth it banget. Berapa udah? Dia, hmm. Berapa tadi perpaks? Oh, ini. Untuk dinernya, untuk dinernya disini, worth perpaks 40 ringgit. Ini worth it banget soalnya makanannya lumayan, lumayan aneh-aneh dan enak. Oke, tambah lagi. Kita udah berapa lama ini disini? Dua, tiga jam. Ada satu. Rafa tadi makan keknya sedap, pak? Iya. Hmm, macam-macam ya keknya. Oh, ada lagi nih sedikit lagi. Ayo habiskan. Ayo. Oke, ini amat manis. Ini bufet untuk makan malamnya cuma ada di hari, apa tadi? Jumaat dan Sabtu sahaja. Jadi kalau free, cari makan di sekitar KL, Buku Bintang, bisa ke restoran The Pitchin, ya? The Pitchin, beli hotel media. Satu orangnya, satu kepalanya, 40 ringgit. Kalau anak-anak bisa siapin, dia 20 ringgit. Aku ingin beli maung. Tetap. Terima kasih. Sedap, sedap, sedap. Selanjutnya, selanjutnya, sini. Kok? Bapak? Eh, rate 1 atau 10. Rate apa? Rate ini makanannya lah. Rate makanannya? Gero juga? Ah, 8 lah. 8 atau 10. Sedap. Oke. Ini hanya pas. Kalau lebih banyak lagi, lebih seru. Hahaha. So, what do you think? Hmm, makanannya ini? Kita selalu mencari-cari, kita suka pasta. Pasta. Kita suka ini. Tapi bagi 9 out of 10. 9? Hmm. 9 out of 10? 9 out of 10. Oke. Yang itu, Times Square. Ya, jadi hotel Melia itu betul-betul di depan Times Square. Kalau malam itu rame ya. Tapi gak tahu sekarang musim pandemi baru pertama kali. Kita malam-malam main ke area ini. Golden Triangle-nya Malaysia, Wampur. Nah, let's go. Let's go. Let's go. Oke, kita dah check-out hari ini. Satu malam aja. Apa? Gini? Eh, oke tak pakai lagi? Tak oke? Oke. Kenapa? Oke. Bersak. Staycation. Tak? Tak. Kita nonton jawab kita. Oke teman-teman. Nanti kita jalan-jalan ke tempat lain. Oke. Bye-bye. Bye. Boleh cari lagi jalanan. Boleh cari lagi. Oke. Bye. Selamat menikmati Selamat menikmati